Oh, benar. Tiga detik ya? Betul. Karena aku mikirnya bakal ketemu banyak orang. Bisa gampang ngeliat Aurora di sana. Dan Norway terkenal dengan negara yang tingkat kebahagiaan warganya tinggi banget. Jadi dengan ke sana aku berharap aku bisa bahagia. Salah. Nah, pas awal aku mikir kenapa sih orang-orang pada mau kuliah ke luar negeri. Karena segalanya tuh serba asing dan gak familiar. Baik dalam hal musimnya, terus jam siang malemnya, makanannya, orang-orangnya. Tapi setelah beberapa waktu, aku akhirnya bisa tahu kalau Norway itu punya banyak hal yang bisa bantu aku bikin habit baru di sana. Dan settle dengan baik. Betul. Dan ini juga hal yang bantu aku banget buat settle di sana. Jadi Norway itu adalah kota yang sangat layak huni. Dan dia menawarkan sense keteraturan dan kestabilan yang itu terwujud banget dari pelayanan publiknya yang sangat reliable. Sistem pendidikannya, sistem transportasinya, layanan kesehatannya. Dan kotanya yang diatur dengan sangat bersih sampai ke detail-detail. Betul. Jadi berkegiatan outdoor itu adalah salah satu budaya yang udah ada di Norway sejak lama. Jadi banyak banget spot-spot yang bisa kita kunjungin buat jalan-jalan dan ngeliat pemandangan di sana. Fjord, suasana kota, pantai, dan lain-lain. Salah. Kalau dari pengalamanku, Aurora itu nggak sesering itu muncul. Dan sangat tergantung sama cuaca di hari itu. Kita juga harus jalan sedikit ke pinggir kota biar bisa ngeliat dia dengan lebih jelas. Tapi pas sampai sana, wow banget! Salah. Jadi emang ada standar minimal buat bisa masuk ke NTNU. Tapi setelah sampai sana, bahasa Inggris yang digunakan itu bahasa Inggris sehari-hari yang mudah dipahami. Selain itu, kelasnya juga direkam setiap pertemuan. Jadi kita bisa banget ngecek lagi dan catat hal-hal penting yang menurut kita terlewatkan di kelas. Itu nggak bantu banget. Betul. Jadi purpose-nya buka sampai malam. Terus kita juga bisa booking ruangan pribadi buat belajar sendiri atau diskusi sama temen. Terus kita juga bisa request buku-buku yang nggak ada di purpose. Bisa request dari purpose luar negeri atau dalam negeri dan datangnya cepat banget. Dan yang terakhir ada microwave yang bikin kita bisa bawa makanan sendiri. Buat makan siang, makan malam, dan manasin di sana. Salah. Jadi kelas di sana itu hybrid dan kelas hybridnya ini sangat reliable. Kita bisa dengan mudah milih mau kelas dari rumah atau dari kampus. Sama-sama kualitasnya bagus. Salah. Secara materi emang challenging banget karena kita belajar dari banyak disiplin yang lain. Tapi secara keseluruhan itu seru banget karena kita bisa belajar gimana relasi antara politik dan ruang. Dan gimana itu dikonteksin buat ngeliat pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Buat teman-teman yang tertarik ikut pertukaran pelajar ke Norwegia selama satu semester. Silahkan kunjungi link berikut ini.